Intro Di media sosial ini lagi viral ya Cerita-cerita kurir yang mengaku itu mendapatkan paket dengan jenis barang yang tidak biasa Seperti misalnya yang kemarin rame ya Ini ada ular piton sepanjang 3 meter bayangin Yang dipaketkan tanpa kandang dan panjang beneran melit gitu Jadi gimana tuh tanpa kandang Ngeri banget, kasian ininya abang-abang paketnya nganturnya Ada juga yang menuai komentar positif Karena inovasinya Ini sejumlah kurir paket membuka lapak COD Di desa daerah pegunungan di Banyumas, Jawa Tengah Bisa jadi ini merupakan cara para kurir Agar tidak kesulitan mencari alamat di tengah area jalan yang curam Ada yang lucu hingga menjadi viral Sebuah video memperlihatkan para kurir paket di desa daerah pegunungan Di kawasan Banyumas, Jawa Tengah Yang membuka lapak COD atau cash on delivery untuk para pemesan barang Jika biasanya kurir paket akan mengantarkan barang pesanan langsung ke rumah Namun para kurir paket di daerah pegunungan itu Justru meletakkan barang-barang pesanan di depan sebuah rumah yang letaknya dekat dengan jalanan curam Para warga desa pemesan barang itu pun secara bergantian datang ke lapak kurir paket COD Mereka tampak membayar, mengambil barang kemudian pergi Para kurir paket pun terlihat dengan setia menunggu di lapaknya Ada lagi yang menjadi viral di media sosial Tapi yang ini cukup bikin deg-degan sang kurir Terlihat pada video seorang kurir jasa pengiriman kaget ketika melihat seekor ular piton sepanjang 3 meter dikirim tanpa kandang Ular itu hanya ditempelkan kertas resi dan mulutnya dilakban hijau Sontak saja video viral itu menuai reaksi warganet Ada yang merasa hal itu menghibur, ada juga yang merasa kasihan dengan ularnya Tak sedikit juga yang mempertanyakan bagaimana aturan atau SOP di perusahaan pengiriman barang Sehingga hewan pun bisa dipaketkan